Selanjutnya pemirsa, maraknya travel umroh bermasalah dan ilegal kerap merugikan jamaah yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Tidak hanya batal pergi, tapi juga harus kehilangan biaya yang sudah dibayarkan. Mencermati masalah itu, sebuah layanan berbasis teknologi dan digital mencoba memanfaatkannya dalam pelayanan ibadah umroh bernama Umroh Nisia. Guna mengantisipasi hal tersebut, sebuah layanan berbasis teknologi dan digital bernama umrohnesia.co.id hadir menjadi tempat dan pilihan dalam bertransaksi ibadah umroh. Tidak hanya sebagai wadah bagi travel-travel terpercaya, umroh Nisia juga sebagai tempat yang dapat menjamin para jamaahnya, misalnya jika terjadi gagal berangkat ke Tanah Suci maka akan ada penggantian. Terkait maraknya beberapa travel umroh yang bermasalah, CEO Umroh Nisia, Kunto Purbono menegaskan, jika travel umroh yang tergabung di dalam pelayanan umroh Nisia tidak sembarangan. Setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu travel harus memiliki legalitas, kemudian track record dan terakhir manajemen yang menggerakkan travelnya. Ada, kalau secara biaya sama sekali tidak ada biaya, jadi gratis, travel bisa langsung gabung. Cuma kami memang mempelajari dulu dari sisi legalitas, itu jelas Pak, nggak mungkin kalau nggak ada legalitas, ya itu baru satu. Yang kedua adalah track record, yang ketiga adalah manajemen di belakangnya seperti apa. Misalnya, jangan sampai perusahaan baru, tetapi manajemennya adalah perusahaan lama yang punya noda, misalnya seperti itu. Sementara itu dengan diluncurkannya Umroh Nisia ini, Ketua Komisi Dawah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, Holik Nafis, mengatakan, di Komisi Dawah MUI menilai ini ide kreatif dan mengapresiasi gagasan teman-teman muda. Tidak hanya itu, dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan pelanggaran dalam penyelenggaraan umroh. Ini ide kreatif dan mengapresiasi terhadap kerja teman-teman muda ini, yang telah menggagas dan merealisasikan aplikasi Umroh Nisia. Yang saya pahami, dari aplikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh tentang penyelenggaraan umroh, sekaligus juga masyarakat dapat mengadukan hal-hal yang kurang baik, upamanya janji-janji dari penyelenggaraan yang tak sesuai dengan realisasinya. Safri S.A.M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.